Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini lagi Dimana saya mau bahas lagi mengenai karakteristik manusia Dulu kan kita sudah membahas tentang ambivert, extrovert, lalu introvert, impact Dan kali ini saya mau membahas mengenai karakteristik sanguinis Apa kamu sudah pernah dengar orang-orang yang memiliki karakter sanguinis ini? Mari kita bahas saja dan jangan lupa untuk selalu ikuti pembahasan Jangan di skip videonya, tonton sampai habis, supaya kalian tambah ilmu Sanguinis adalah suatu kepribadian Hippocrates Kepribadian ini adalah mereka yang berani mengambil resiko tinggi Jadi orang-orang sanguinis ini dia tuh berani ambil resiko yang tinggi Biasanya orang-orang sanguinis ini dia tuh orangnya tuh tipe orang yang riang gembira Kalian tahu ya orang yang riang gembira tuh senyum gitu ya Lalu orangnya tuh ceria optimis bahkan orangnya tuh minta perhatian lebih Dia tuh ingin diperhatikan oleh orang-orang sekitar dia Ini adalah sifat-sifat dari karakteristik orang sanguinis Dimana orang-orang sanguinis ini dia tuh orangnya tuh berani Mau ambil resiko tuh berani Itu orang-orang sanguinis itu orang-orang sanguinis ini Walaupun dia berani mengambil resiko tinggi Walaupun dia orangnya ceria Orangnya tuh gembira Tapi orang-orang sanguinis ini dia tuh orangnya muda bosan Bosan terhadap sesuatu Bukan pasangan ya Kalau masalah pasangan dia setia Setia kepada satu orang Tapi ini masalah hal lain Seperti apa? Seperti peralatan Seperti peralatan Peralatan apa? Kalau sempamanya dia wanita Kalau dia tuh anugaya dandannya tuh seperti itu nanti bosan Cepet bosan dia ganti lagi Dandan model baru gitu Ini orang-orang sanguinis Dimana orangnya tuh muda bosan Kalau dia tinggal diem di rumah Kadang bosan pergi jalan-jalan main Jadi isinya tuh kayak seliwar-seliwar aja gitu Orang-orang sanguinis Dan orang-orang sanguinis ini Dia tuh orangnya tuh cepat kehilangan Minat Sumpamanya nih Sumpamanya Sumpamanya awalnya nih Orang sanguinis ini minat Mau beli HP model itu Tapi tiba-tiba Orang sanguinis ini Nggak jadi Nggak jadi Untuk beli HP itu Nggak minat Jadi minat belinya Minatnya itu Mudah berubah Biasanya Orang tipe sanguinis ini Dia itu orangnya ramah Ramah orangnya Bahkan orangnya mudah bergaul Siapa saja digauli Dengan orang-orang lain pun dia gauli Orang sanguinis ini Dia itu suka bicara di depan publik Jadi kalau disuruh presentasi Disuruh memberikan Klarifikasi di depan umum Dia tuh pede gitu Dia tuh orangnya pede Bicara di depan publik Kan tidak semua orang ya Tidak semua orang itu mampu Dan bisa berbicara di depan publik Banyak orang Tapi khusus orang sanguinis Dia itu mampu bicara di depan publik Dan bukan hanya itu Ternyata orang-orang ini Dia suka diperhatikan Orang sanguinis Juga dia memiliki Kreativitas Yang tinggi Jadi otaknya itu kreatif Dia itu kreatif Kalau Kayak gini Nggak bisa Dikreatifin Di model-model gitu Orangnya itu kreatif Dan Orang Sanguinis ini Dia tuh cenderung Mendominasi Dalam kelompok Kan ada suatu kelompok Salah satu kelompok itu Adalah orang sanguinis Maka orang sanguinis ini Akan kelihatan Mendominasi kelompok itu Kelihatan apa? Kelihatan dia itu Seakan-akan dia itu Kayak memiliki pengaruh Yang kuat Di dalam kelompok itu Selain kelebihannya Tadi Ternyata Orang-orang Sanguinis ini Dia juga punya Kelemahan loh Orang-orang Sanguinis ini Miliki kekurangan Kelemahan Yaitu Dia Ceroboh Orang-orang Tipe sanguinis Dia ceroboh Bahkan Gegabah Dalam Membuat Keputusan Saat dia Mengambil Keputusan Dia itu Orangnya Gegabah Enggak dipikirkan dulu Enggak pikir panjang Lebar dulu Orangnya itu Gegabah Bahkan Orang model Sanguinis ini Dia itu Sulit Konsentrasi Saking Dia orangnya aktif Semua orang Digauli Dia ramah Dia enggak bisa Mudah konsentrasi Satu titik Enggak bisa Dia tetap Dimana-mana Gitu Sliwar 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 Ya gitu Orang Sanguinis Dan Orang Sanguinis ini Dia tidak Mudah puas Dengan apa Yang dia miliki Seumpama Dia Masih Mendapat Nilai 70 Dia enggak Puas Ada kan Sebagian orang Yang sudah mendapat Nilai 70 80 Dia sudah puas Tapi orang Sanguinis ini Dia enggak puas Dia minta Nilainya itu 100 Enggak 70 Enggak 75 Enggak 80 Tapi mintanya 100 Dia harus bisa Raih Sampai dapat Nilai 100 Itu orang-orang Sanguinis Bahkan Orang Sanguinis ini Dia itu Orangnya Impulsif Ingin perhatian Lebih Dari orang-orang Sekitarnya Bahkan Orang Sanguinis ini Dia mudah Bad mood Perasaannya Itu mudah bad mood Mudah kayak Gailahnya Itu mudah hilang Kalau Diibaratkan Warna Kalian tahu Warna ya Kalau diibaratkan Warna Orang-orang Tipe Sanguinis ini Kalau Dimasukkan Kedalam warna Dia itu Warnanya Kuning Atau Hijau Kebiru-biruan Sesuai Dengan Karakteristik Yang dimiliki Orang Sanguinis Sifatnya Seperti Warna Kuning Atau Hijau Kebiru-biruan Dan Wajahnya Orang Sanguinis Dia itu Orangnya Senyum Ceria Itu Adalah Pembahasan Mengenai Sanguinis Jangan Lupa Untuk Komen Di kolom Komentar Sebanyak-banyaknya Dan Like Subscribe Channel Ini Saya Tunggu Ya Terima Kasih Terima